Halo teman-teman, balik lagi di NMA TV Channel Nah hari ini gue pengen ngebahas satu mobil yang culture banget, yang unik banget, yang sempet viral Dan ini juga mobilnya sama, persis sama kayak mobilnya Mas Ridon Hanif nih Yaitu Bajai Cute Ya, inilah Bajai Cute yang dimana mobil ini kepunyaannya dari Mas Anton Salah satu mainannya nih, yang bener-bener antik, unik banget sih menurut gue Karena sangat jarang buat orang pengen memodifikasi Bajai Cute ini Ini berbasis kan dengan engine-nya dari engine motor, ya kan 200 cc Kalau nggak salah nanti kita bakal ngebahas langsung secara detail sama Om Antonnya langsung Tapi yang gue suka dari mobil ini, ini mobil sangat terkonsep banget Kenapa coba gue bilang terkonsep? Karena lo bisa lihat mulai dari kaki-kakinya, terus penambahan decals-decals Ini sebenernya nggak banyak modifikasi yang ditempel di mobil ini Cuma ini permainan decals dan konsep yang maka mobil ini menarik banget Dari atasnya ada roof rack-nya, ada penambahan lampu sorot Terus ada stiker-stiker Moon Eyes, dan lain-lain Dan ini bener dibikin Bajai Cute ala Moon Eyes, ya nggak? Haa, cakep banget sih ini konsepnya, keren banget nih Om Anton nih Bener-bener bikin mobil jadi culture Yaudah, kalau gitu kita langsung aja ngobrol langsung sama Om Antonnya Yuk, kita panggil Om Antonnya Nih, ketemu lagi nih sama Om Anton nih Kali ini kita ngebahas tentang mobilnya nih ya kan Salah satu koleksi ini dari Om Anton nih Om Anton ini gue nanya, lo kok bisa ngebangun Bajai? Ceritanya gimana sih Om, awal mulanya Lo bisa ada ketertarikan pengen nge-modif di mobil? Suka, mobil ini dari dulu, pertama kayak liat di Jakarta Oh, pertama liat dari Jakarta? Lucu, tapi warnanya biru Oke, betul Giliran buka marketplace ada warna kuning Ada warna kuning, makin menarik lah Makin menarik Karena gue emang seneng kuning ya Beberapa kendaraan juga seneng warna kuning Nah, itu berarti awal mulanya lo pengen Bajai ini tuh dari mana? Dari Kelimur Jakarta atau emang dari dulu udah liat-liat, browsing-browsing? Dua, tiga tahun lalu sempet liat-liat Cuman belum ada yang cocok Oke Jadi kondisinya rata-rata bekas angkutan kan? Ya, betul Pasti ini ada yang nawar kilometer 6 ribu 6 ribu? Buset, kilometer masih 6 ribu Kilometer 6 ribu yaudah Dapet lah Ini Bajai yang pertama, yang lo punya, atau ini udah yang kedua? Kedua Ini yang kedua, berarti yang pertama warna apa Om? Merah Oh, yang pertama warna merah? Jadi sebenernya kalau dari Bajai ini, sebenernya ada warna apa aja sih? Yang gue tau itu biru, pasti Merah, putih, kuning, hitam Oh, tapi yang lebih menarik kuning sih ya Gue juga sama karena suka warna kuning Original set ini? Ini original set? Original set Oh, gue pikir decals loh Ya, original set, decals cuma putih sama abu-abu Oh, luar biasa sekali Nah, ini pengen tau lagi Untuk engine-nya ini sebenernya engine apa deh Om? Kalau saya baca-baca, ini Kawasaki Pulsar Oh, Kawasaki Pulsar Engine-nya mirip ya Cuman bedanya Pulsar berdiri, ini tidur Oh, dibikin tidur kalau ini Basic wheel-nya, eh, wheel-nya itu Kawasaki Pulsar Pulsar ya Ini sama kayak mobilnya Mas Ridwan Hanif nih ya kan Kalau Mas Ridwan Hanif dia dimodifikasi Engine-nya dibikin dua kalau sama dia Ya, kalau kita standar Ini standar, standar bawaan dari soalnya berarti? Ya, nggak diapa-apain kok Oh, nah, ini di konsep apa nih Om Sambangnya Om? Ceritanya Moon Ice Ceritanya Moon Ice Tapi emang bikin culture sih, beneran Dari depan, dari pelek ya kan Dan lain-lainnya lah, keren banget Nah, kita bakal ngebahas mulai dari depan dulu nih Om Kalau dari depannya apa aja nih Om yang udah lakukan modifikasi di mobil ini Om? Modifikasi nggak ada Cuman platformer dudukan, maka yang punya Moon Ice Terus, lampu Lampu di Blue Lens ya Orang lain Bila Sama set-lame abal-abal Set-lame Bener-bener Sama ini antena Oh, antena Oke Itu lah, makanya bener-bener dibikin Tipis minimalis, tapi bikin menarik gitu Karena tidak banyak mengeluarkan gocek ya Omnya sebenarnya ya Nggak terlalu mahal banget modifikasi di mobil ini gitu Tapi, entah kenapa bikin menarik aja gitu di mobil Apalagi di jalan ya kan Nah, kalau mobilnya paling jauh lo kemana Om? Nggak jauh, ayo Nggak jauh, serius? Kemarin Puset, itu kan lumayan jauh kalau dari Bandung, Tom Ya, 300 kilo ya Gila Sendiri atau bertiga dalam satu mobil? Bertiga, sementara satu Puset Itu kuat Alhamdulillah, nyampe Gila loh Gila loh Itu sedap sih ya Itu berangkat jam berapa dari Bandung, Tom? Jadi, malam kita habis makan Cari makan Ada temen yang tuh Nyobain mobilnya agak jauhan dong Oh, gitu? Yaudah, langsung berangkat Gila, gitu cuma iseng doang gitu Nggak ada persiapan sama sekali, langsung pergi Gokil, gokil, gokil Dan hebat tuh cuma habis 14 liter Hah, serius ini? Pulang pergi Nah, kalau ini bensinnya si tanknya fullnya berapa nih Om? 8 Oh, 8 liter Jadi dua kali full tank, gue ngisi full tank di pom bensin bau batu Ngisi bau batu Nyampe Pas udah mau pulang ke arah Bandung Lupa di mana Di luatah, 7 liter Oh Nyampe Bandung lagi, pom bensin ekluar eksito Yes 6, sekian Jadi, katanya kayak fun to drive ya Jadi, lucu-lucuan aja gitu Serius ketawaan sama temen-temen ya kan Terus, lucunya lagi Temen gue Pakai Pespa Matic Sejalan 115 liter Oh ya? Berarti lo masih Masih lebih irit dari Pespa Matic Buset Mana nggak kehujanan lagi Om ya? Beber tiga lagi Beber tiga lagi Bawa sepeda Gokil, gokil Nah, ini lah temen-temen Modifikasi ini dibikin simple, minimalis Tapi bikin mata Meleng nih Kalau ngeliatin di jalan Nah, kalau dari samping nih apa aja nih Om? Samping nggak ada Cuma wheel dope aja Moon Wheel dope Moon Ice ya Ini harganya agak lumayan Jangan juga nih wheel dope Moon Ice Dapet second di Facebook Wah, dijual secondnya Waduh, bener hoki banget ya sih Om Karena ini barunya kalau nggak salah Lagi 4 juta sekianan nih Dapet 2,5 juta di Facebook Waduh, hoki-hoki-hoki Nah, terus ada penambahan Ini Om, ya decals Om ya Iya, sticker aja itu Permainan sticker nih Biar dibikin Ada-ada fender-vendernya gimana gitu ya kan Kalau ini Om Bawaan Emang dari bawaannya? Bawaan Bawaannya Rufrex bawaan Cuma saya cat putih Rufrex bawaan? Rufrex bawaan Udah ada Rufrex-nya Ada yang ada Rufrex Oh, keren Om Gua pikir loh, custom Ternyata emang ori bawaannya ya Orinya bawaan Hitam tapi tak cat putih Iya, iya, iya Di sini kulihat ada pemasangan kaca film nih Kaca film, kristal light 20% Kristal light Ini pantasan cakep Bikin mobil manis, rapih ya Terus lanjut lagi ada sticker Moon Ice Kalau ban ini diganti Om? Nggak, pelak setan Masih ori bawaannya? Cuma ini dopnya saya ubah dikit Ini kan dopnya 13 Pelaknya 12 Oh, berarti lu kecilin dong? Nggak Terus gimana ya? Tempel Oh iya? Ngeri copot apa? Udah aman Udah aman? Udah aman Awal-awal copot Iya lah, pasti ngeri-ngeri sedap Udah aman Nah, jadi untuk di bagian belakang Om? Nggak ada Sama sekali nggak ada Ya tetap ya, cuma permain decals-decals Iya, sama sticker-sticker aja Sticker-sticker aja ya Biar memperkuat si konsep Moon Ice-nya itu Kayaknya cakep-cakep-cakep-cakep Nih, keren temen-temen ya Sebenernya modifikasi itu Nggak perlu duit gede Nggak perlu duit banyak Lu ngeluarin Yang penting konsepnya cocok Barang yang ada apa di rumah juga Lu tempel Bakal jadi keren Om ya Insya Allah Balik lagi sih Gimana yang kita nge-ininya Nge-konsepin ya Nah, sebenernya gue penasaran nih Om pengen nyobain Langsung boleh nih Om? Silahkan Siap, kita cobain yuk Dog drive loh Dog drive, wih di Nah, sebelum kita nyobain mobilnya Gue penasaran juga nih Pengen lihat nih Ke bagian mesinnya nih Kayak gimana nih Mesin si bajakitnya Kita lihat ya Oh, disini dia Jadi bagian engine Si pulsar yang Om Anton bilang itu Dibikin tiduran disitu ya Lanjut ke bagian bagasinya Ini bagasinya di depan guys Mirip sama mobil Porsche ya Bisa dibilang ya Bagian depan itu bukan untuk Mesin, tapi bagasi Dan bukannya ke depan Keren banget Nah, lu bisa lihat sendiri Ini barang-barang Anaknya Om Anton nih ya kan Dalam sini semua nih Keren Buka aja ke depan ya kan Dan ini bahannya plastik Tuh Ini berbahan plastik Nah Sekarang kita udah ada Di dalam bagian Interior mobil Bajai cute Yang bener-bener cute Sesuai dengan tagline mobilnya Kita coba nyalakan dulu Oke Nah Sebelum kita jalan Gue pengen ngebahas dulu sedikit Mengenai interiornya Jadi kalau di bagian interiornya ini Lu bisa lihat sendiri Joknya ini kecil banget Emang karena ini mobil baja ya Dan di sebelah kiri atas gue ini Ada Ada kipas Yang dimana ini untuk udara penyujuk dari mobil ini Tuh Nah Biar nggak kepanasan guys Terus lanjut lagi ke bagian depan Ini ada colokan-colokan USB port Biar kita bisa ngecas Nah ini di dalam dashboardnya juga ada Ada laci Ini juga ada laci juga disini Speedometernya di tengah Spion di tengah juga Ini ada lampu Terus lanjut lagi Kalau di belakang Ada speaker Tango loh Ini klasik juga nih Ada speaker Tango juga nih Dan jok belakang juga sama Tipis Emang namanya Bajai Begini nih bentuk dalamnya Keren Dan yang lebih keren lagi Apa coba Ada armrestnya cuy Duh Armrest ada di Bajai cute Yang bener-bener bikin mobil ini Keren banget Dah Sudah penasaran gue pengen coba Yuk kita coba yuk Teman-teman Mau kecang sekian nih Kita review Bajai cute Yang bener-bener keren banget Pol Modifikasinya Murah Tapi gak murahan Bikin mobil Lebih culture Makanya teman-teman Cukup sekian nih Video hari ini Terima kasih Sini dengan menerima TV Bye-bye